Intro Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama saya Bilki Isabila dalam program Jurubicara Kita tentu tidak lupa pada tahun 2021 lalu sebanyak 279 juta data peserta BPJS kesehatan diduga bocor Tidak tanggung-tanggung yang bocor ialah data nomor induk kepedudukan, nama, alamat, email bahkan sampai foto pribadi Data-data tersebut kemudian diduga diperjual belika Dimana tahun sebelumnya Komisi Pemilihan Umum juga melaporkan dugaan bocornya data jutaan daftar pemilih tetap Di tahun yang sama ada pula laporan bahwa 1,3 juta data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bocor Meskipun kemudian dibantah oleh Kementerian Tahun lalu kita dihubungkan lagi dengan pembocoran data oleh seorang peretas yang mengaku bernama Biorka Data di sejumlah istansi, baik lembaga pemerintah maupun korporasi dibobol dan dibocorkan Belakangan Biorka juga diduga berulah lagi dengan membocorkan 34 juta data paspor warga negara Indonesia Ironisnya, data tersebut ditemukan dijual di Dark Web senilai 10.000 dolar AS atau setara 150 juta rupiah Semua informasi yang bocor dijual dalam format CSV Tentu masyarakat sangat berharap akan implementasi komprehensif dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi Masyarakat pasti berharap regulasi tersebut bisa beri solusi atas persoalan kebocoran data yang terjadi Pemirsa tahun lalu kita dihebohkan dengan pembocoran data oleh seorang pertas yang bernama Biorka Data di sejumlah instansi, baik lembaga maupun pemerintah, korporasi dibobol dan juga dibocorkan Nah belakangan ini sebanyak 34 juta data paspor Indonesia diduga dibocorkan dan diperjual belikan Informasi tersebut diungkap oleh seorang praktisi keamanan siber melalui cuitan di Twitter pribadinya Kemenkom Info melalui Dirjen Aktika menjanjikan akan merilis hasil temuan dari penelusuran yang dilakukan setelah mendapatkan informasi lebih mendalam Namun untuk mendiskusikan pada hari ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi dalam jurubicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Usman Gansong Assalamualaikum selamat malam Pak Dirjen Ya Pak Dirjen mengenai kebocoran data yang tengah ada saat ini mengenai kebocoran data paspor begitu Pak Apakah dapat dikatakan bahwa data paspor yang ini diperjual belikan ini dikatakan valid begitu Pak? Ya jadi sehari setelah adanya informasi dugaan kebocoran data Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini Direkturat Jenderal Aktika BSSN dan Imigrasi berkoordinasi Dan kemudian bersama-sama menelusuri dugaan pencurian data Dan sehari setelah informasi tersebut beredar Kita mendapatkan kesimpulan sementara waktu itu bahwa data yang beredar di masyarakat Dan data yang biasa dipakai di paspor ada perbedaan struktur Ya ada perbedaan struktur Nah tetapi kemudian penelusuran Lebih lanjut lagi Rupanya memang data yang beredar di publik itu Bukan seluruh data yang ada di dalam paspor Misalkan satu paspor itu kan ada bermacam-macam data Ada nomor paspor Ya ada kemudian nama Dan beberapa data lainnya Yang beredar di masyarakat tidak semua data itu Tetapi adalah bagian-bagian dari data yang ada di dalam paspor Nah lalu kami kemudian melakukan penelusuran kembali Dan memang kita lihat ada kemiripan Ya ada kemiripan data-data yang beredar di masyarakat dengan data yang ada di paspor Nah tetapi ada temuan lain lagi Bahwa data yang beredar itu atau yang dicuri yang bocor itu Itu data tahun 2020 Nah tahun 2020 itu Imigrasi masih menyimpan sendiri datanya Ya tahun 2020 itu Masa transisi katakanlah sekurang-kurangnya Dari penyimpanan di imigrasi dan kemudian di alihkan Ya atau dimigrasikan ke PDN Nah untuk lebih lanjutnya tentu kami masih melakukan Kominfo masih melakukan penelusuran Ya kita sedang menunggu hasil audit BSSN Ya dari hasil audit tadi diketahui nanti Kepastiannya apakah data yang beredar di masyarakat itu Atau yang dibocorkan atau dicuri itu Itu valid Ya kemudian juga dari hasil audit kita berharap Kita mengetahui penyebabnya apa begitu Dan Kominfo juga dalam waktu dekat Ini akan memanggil ya memanggil imigrasi Ya karena memang yang bertanggung jawab Melindungi data itu adalah Dalam bahasa undang-undang PDP adalah pengendali data Ya dahulu biasa disebut wali data atau pengampu data Begitu Bilkis Ya baik sehingga berdasarkan hasil penelusuran sementara Bahwa terdapat perbedaan di struktur dari data paspor yang telah bocor ini Dan tentunya kita semua masih menunggu hasil audit dari BSSN Ya tapi kemudian penelusuran berikutnya Memperlihatkan kemiripan Ya ada kemiripan Ya jadi boleh jadi Boleh jadi datanya valid Ya tetapi ini baru kesimpulan sementara Nah kita masih akan menelusuri lebih lanjut lagi Untuk menguji validitas data yang beredar itu Apakah sama dengan data di paspor Baik kita semua tentunya berharap begitu ya Pak Untuk dapat segera diketahui Apa sebenarnya penyebabnya bahwa Data ini dapat muncul di permukaan begitu Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan juga Pemirsa Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya